Tuhan pikirkan mu'jizat. Mu'jizat itu kemampuan yang luar biasa yang diberikan kepada Allah bersama dengan ngaku-ngaku ke nabi. Ngaku-ngaku ke nabi. Ngaku-ngaku ke nabi. Jadi mereka dibarengi dengan ngaku-ngaku ke nabi. Yang nolai saudara ini mu'jiz. Mu'jizat. Memerluru. Aroma yaitu kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah terhadap para awliya yang tidak bisa, tidak dengan cara mengamalkan. Dengan tidak bisa, dengan tidak berusaha. Dan sohidnya tidak merasa bangga, tidak merasa senang. Ini ku mu'jizat. Itu karom. Karomah. Itu karomah ini ku podoh kali mu'jizat. Cuma mu'jizat itu untuk rasul. Karena disertai dengan ngaku-ngaku ke nabi. Kalau karomah itu terhadap para awliya. Nah, karomah ini ku kadang mirupani sikir. Kadang mirupani mu'jizat. Bagaimana perbedaan diantaranya karomah, sikir, mu'jizat, jawab. Perbedaan antara karomah dan sikir. Sikir niku berada di tangannya orang pasai. Sikir niku berada di tangannya orang jintik. Di tangannya orang kafir. Yang tidak komitmen dengan lakuan syariat dan medapaah. Jadi dengan cara gak kalahkan. Yang gak malah orang-orang karena pengirahan itu orang pasai. Pasau betong jinnok. Mutih buah. Dan bisa ngelang. Itu yang setelahnya jatat itu bukan karomah. Ini memiliki sihir. Bagaimana perbedaan mereka itu? Pasau ini. Boten. Berobat. Boten mutih. Campur. Mutih tanpa berobat. Dan ampuh. He? Apa yang? Maksudnya, sekarang ada waktu itu. Bisa ini kalau sulap, apa-apa? Sulap, apa-apa? Sulap, apa-apa? Syihir, kan? Syihir. Maksudnya, syihirnya bisa menghasilkan. Bisa mengetahui apa lagi. Berarti, syihirnya sudah terlupa. Jadi, syihirnya itu. Berada dengan orang bahasa, konsentrik, orang kafir yang tidak menetapi syariatnya. Karama tidak mungkin. Kecuali kepada tangannya orang-orang yang mutabak anak syariat. Juga sampai pada goyah. Artinya, dia tidak karena mengamal untuk mendapatkan. Bisa menghilang. Enggak. Krono komitmen karus syariat. Terus karus. Rahmat. Orang kronon jaluk. Uwara dan rata-rata. Karomatiku tidak menampakkan dirinya. Enggak ngetok-ngetok. Nodandai gak senang. Sebab karomat tidak akan diberikan kepada seseorang. Selama dia itu menginginkan karomat. Kecuali untuk istidroj. Istidroj ikum lulu. Di karomaniku anal karomata latadharu biadiman istahat. Tidak akan mungkin berada di tangannya. Orang yang ingin mendapatkan karomat. Sebab orang yang ingin mendapatkan karomat. Itu sudah dipenikmasek. Sebab ibadai orang kronom pengiran. Ibadai orang kronom pengiran. Berarti nanti bukan karomat. Oleh isi itu. Berarti karomatiku tidak dengan cara usaha. Tidak dengan belajar tata cara. Gawin ini. Gawin ini. Gawin ini. Gawin ini. Nah. Karomatiku nanti orang mengepi syariat. Bedanya antaranya. Karomat dengan mujizat. Kalau mujizat itu. Nampak terhadap tangannya. Itu karomat. Ini aku terhadap pada orang yang tidak ngaku-ngaku menjadi nabi. Dan mujizat. Nampak kepada orang yang ngaku-ngaku pada naaf. Ngaku-ngaku jadi naaf. Nabi baru enak. Kemujizatan. Enak kehebatan. Aku demi mujizat. Tapi hati-hati. Tentang orang yang mengaku nabi. Terus ngedok namun mujizat itu. Didepuk. Aku dibaca. Yora mempan. Didepuk. 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 Terus orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Nabi. Jadi bisa. Kalau ngasih. Masya Allah. Masya Allah. Yang ngaku kadang harus ditampakkan. Kalau memang ada hubungannya dengan dakwah. Tapi kalau wali tidak. Tak wajib menampakkan karomah. Bahkan sayur janya ditutup-tutupi. Kecuali sangat hajat. Sangat dibutuhkan. Ini adalah hajata. Pilah ini. Pilih hari ini. Karena kebiasaannya. Karena mati wali tidak dibutuh. Tidak dibutuh. Kemudian wali ini diikuti. Sebab. Mengajak-ngajak maling kesejaan Allah. Dengan kidayai dakwah Tirohtu. Tuh. Ini. Terus jantung balik. Sambut. 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 Alhamdulillah.